Intro Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan Shalom, jadi pada sore hari ini karena Pak Heri dan Cik Lili ada pelayanan di Jogja kita mau support, dukung dan doakan sama-sama ya terus pada sore hari ini saya akan membawakan sharing ya sedikit tema firman tentang sahabat yang mendatangkan kebaikan atau komunitas yang mendatangkan kebaikan di masa-masa sekarang ini, di masa-masa pandemi kita tahu semuanya serba online kecuali mungkin yang buka toko harus jaga dan sebagainya tapi yang sebagian besar ya di Solo maupun dimanapun, semua serba online meeting pun kita semua online kemudian kerja, ada yang kerja WFA ada yang dari work from home atau work from hard ada yang dari rumah kemudian dan jadi kita tahu bahwa susah untuk kita bisa bertemu dibatasi, untuk kita bisa ketemu dengan yang lainnya tidak sesering dulu dan mungkin kita bisa ketemu tetap pakai protokol kesehatan, covid dan sebagainya tidak bisa seintens dulu tidak bisa sesering dulu dan kita tahu ya pada dasarnya manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial yang mempunyai kecenderungan ya sebagian besar manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang mempunyai kecenderungan untuk berteman, bersahabat suka bertemu ya mungkin suka berkumpul dengan yang lainnya ya sebagian besar kita diciptakan sebagai makhluk sosial nah tetapi ya di 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan bahwa janganlah kamu sesat sebab pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik ya kita tahu bahwa di dalam bermasyarakat kita mempunyai komunitas-komunitas tertentu di dalam kehidupan kita ada mungkin komunitas hobi, hobi kita mungkin komunitas sepeda atau komunitas olahraga atau komunitas apa atau komunitas di tempat kerja dan beragam yang dilatar belakangnya oleh beragam suku, agama, dan ras budaya dan nilai yang berbeda-beda dan bagaimana kita memilah-milah pergaulan kita yang di dalam kehidupan sehari-hari ya itu ya tugas pribadi dari lepas pribadi ya terus di Amsal 13 ayat 20 dikatakan bahwa siapa yang bergaul dengan orang yang bijak menjadi bijak siapa yang berteman dengan orang yang bebal akan menjadi malang ya jadi coba cek komunitas bapak ibu saudara jemaat Tuhan di tempat ini coba cek ya komunitas kita selama ini yang kita hadapi yang selama kita kumpul apakah sesuai dengan nilai-nilai firman Allah atau tidak coba kita cek ya untuk itu kita perlu aware untuk mengawasi dan menjaga hati kita diri sendiri maka kita jadi apa yang kita lihat apa yang kita dengar apa yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari ya itu akan berpengaruh untuk masa depan kita ya apa yang kita lihat oleh mata kita yang kita konsumsi setiap harinya apa yang kita dengar ya apakah itu firman Tuhan apakah itu gosip atau apa itu membangun atau tidak atau sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak itu akan mempengaruhi kehidupan kita ke depan ya mempengaruhi kedekatan kita dengan Tuhan atau tidak ya jadi kita perlu komunitas yang saling membangun untuk kita bisa meng-update diri sama-sama untuk kita belajar melayani saling support satu dengan yang lain yaitu connect group atau CG ya katakan kanan kirinya jangan lupa ya ikut CG ya katakan kanan kirinya jangan lupa ikut CG atau connect group ya teman-teman yang sudah ikut CG bisa angkat tangan ya rata-rata ada ada semua ya yang belum coba dicatat nanti CG host tolong di hampiri yang belum ikut CG ya oke kita kembali lagi terus kemudian di Amsal 17 ayat 17 dikatakan bahwa seorang sahabat menaruh kasih di siap waktu dan menjadi seorang saudara di dalam kesukaran coba kecek ya bapak ibu jemaat yang dikasih Tuhan berapa banyak teman atau sahabat bahkan saudara yang mau bantu kita di saat pandemi seperti sekarang ini ya entah apa itu kesulitanmu sesuai dengan aplikasi kehidupan sehari-hari entah mungkin keuangan atau apa atau apa berapa banyak di saat kita membutuhkan saat mungkin kita di dalam keadaan tertekan kita butuh orang lain berapa banyak komunitas teman sahabat atau rekan kerja atau apa atau supplier atau bayermu yang mau bantu ya atau apapun lah yang mau bantu kita jadi di dalam CG di dalam connect group Bapak Ibu Jemaat kita diajari tempat diterimanya kita apa adanya di dalam connect group pula di dalam CG ya dalam satu CG lokal Gerja Marsyaron tempat dimana kita belajar untuk melayani ya gimana kalau salah ya salah ulang lagi kita belajar lagi sama-sama tempat dimana kita tidak perlu membuktikan diri kita siapa anak siapa dan sebagainya kita punya apa dan kita mau gimana kita kan diajari saudara Bapak Ibu Saudara untuk kita di mentori oleh sponsor kita oleh CGL kita untuk kita dapat bertumbuh di dalam kerohanian berkembang sama-sama ya saya ingin kita belajar ya di dalam kita belajar dari kisah si lumpuh yang digotong oleh empat orang si lumpuh yang digotong oleh empat orang si lumpuh yang beruntung yang mempunyai sahabat-sahabat yang care sama dia kita belajar dari si lumpuh yang disembuhkan oleh Yesus ya kita belajar di kita buka di Markus 2 ayat 1 sampai dengan 12 kita buka sama-sama di Markus 2 di Markus 2 ayat 1 sampai dengan 12 saya bacakan ya Bapak Ibu Saudara kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum tersialah kabar bahwa ia ada di rumah ya jadi pada waktu itu Yesus seorang pribadi yang viral ya dimana di Perikub di sebelumnya dikatakan Yesus sering mengajar di tempat-tempat ibadat Yesus sering menyembuhkan kalau ada Instagram mungkin pada saat ini misalnya dianalogikan kita sedikit berfantasi kalau diaplikasikan zaman sekarang mungkin viral karena seorang pribadi yang viral seorang pribadi yang banyak dikagumi oleh masyarakat sekitar tapi kita lihat bahwa Yesus dia berada di Kapernaum bahwa dia ada di rumah Yesus berada di rumah yang dikontraknya ya Yesus pun mau bayar harga dan membangun hubungan dengan masyarakat di Kapernaum dikala itu maka terdatanglah orang-orang berkerumun ya ini belum zamannya corona ya saudara-saudara jadi masih boleh berkerumun ya maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat bahkan di muka pintu pun tidak ada sementara ia memberitakan firman kepada mereka Yesus pun membangun hubungan dan melakukan pemuritan dia memberitakan firman Tuhan memberitakan aplikasi-aplikasi nilai firman Tuhan tidak lepas sebagai orang Kristen panggillah siap kita adalah untuk memuritkan satu dengan yang lain ya jadi Yesus pun melakukan teladan seperti itu Yesus pun mau bayar harga untuk sewa rumah kemudian untuk memberitakan firman dan pada waktu itu Yesus memberitakan teladan ia tidak sebetulnya ia biasa memberitakan firman diwakilkan oleh murid-muridnya karena murid-muridnya langsung terima firman fresh for the oven dari Yesus mungkin bisa diwakilkan tetapi Yesus seorang pribadi leader yang mau bayar harga seorang pribadi leader yang mau melayani terlebih dahulu seorang pribadi leader yang menginspirasi setiap pengikut-pengikut dan murid-muridnya ya ada empat orang ya ada orang-orang yang datang membawa kepadanya ayat ketiga seorang lumpuh itu digotong oleh empat orang ya karena tidak ada ruang lagi pada saat itu rumahnya penuh di rumah kontrakan Yesus itu penuh tak bisa masuk penuh mungkin tidak ada celah sedikit pun untuk empat orang itu dan satu orang lumpuh itu digotong masuk itu tidak ada dikatakan penuh dan tapi ada ide bahwa tetapi mereka tidak dapat membawanya karena orang banyak itu ya mungkin ini ide dari satu orang dan kesepakatan dari beberapa orang ya lalu mereka membuka atap diatasnya sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring ternyata ternyata juga ada orang-orang yang mau bayar harga sahabat-sahabat dari empat orang sahabat ini kenapa kalau dikatakan sahabat kalau tidak dekat dari empat orang mungkin lima orang sahabat yang satu orang lumpuh yang empat lagi temannya yang gotong itu kalau tidak dekat tidak mungkin mau bayar harga apalagi sampai ada rumah terus ya istilahnya dia manjat ya jadi manjat bayar harganya sampai seperti itu terus kemudian Yesus melihat bahwa rumah kontrakannya istilahnya diangkat gentengnya dan sebagainya lalu diturunkan bayar harganya sampai seperti itu kalau tidak ada hal yang berharga tidak mungkin orang mau bayar harga sampai sebegitunya empat orang lumpuh itu dan satu orang lumpuh itu mau bayar harga untuk ketemu dengan Yesus pada saat itu ketika Yesus melihat iman mereka berkatalah iya kepada orang lumpuh itu hei anakku dosamu sudah diampuni jadi kita belajar dari empat orang lumpuh itu eh dari empat orang yang menggotong orang lumpuh itu dan satu orang lumpuh itu kenapa kok mereka sampai sebegitunya dan mereka kok bisa berhasil padahal kan tidak gampang ada orang yang mau empat orang yang istilahnya jebol pelafon orang kemudian menurunkan itu membutuhkan energi kalau dibayangkan membutuhkan energi yang sangat-sangat besar mungkin salah satu dari mereka ada yang menjadi leader kalau tidak ada yang jadi leader mempunyai kepentingan masing-masing tidak mungkin empat orang itu mau menggotong jadi mungkin ada satu leadernya yang memberikan arahan dan lainnya memperhatikan dan yang lainnya dengan rendah hati mau diarahkan begitu juga ketika kita ikut CG ada satu CGL yang mengarahkan anggota-anggota CG-nya meskipun tidak gampang apalagi di masa-masa pandemi seperti ini gimana kalau gagal pertanyaannya coba lagi kita mau belajar menjadi anak yang baik di dalam rumah rohani kita tidak gampang memang situasi seperti ini semua orang ngalami juga pertanyaannya maukah kita bayar harga buat ketemu Tuhan dan si lumpuh itu berbicara mungkin ada orang yang mengalami lumpuh secara keuangan ada orang-orang yang mengalami lumpuh secara hubungan mungkin ada orang-orang yang mengalami ya lumpuh sakit secara sakit betulan atau apa lumpuh di dalam apa ya masihkah kita dan komunitas CG kita kan saya tadi lihat banyak orang yang sudah ikut CG dan berjugi masihkah kita care ya ini juga buat saya juga bukan berarti saya menyampaikan firman saya sudah holy sekali sudah dewasa no 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 saya pun juga firman untuk saya juga karena firman itu pedang bermata dua yang ditujukan ke jemaat bapak ibu saudara dan ke saya apakah di masa-masa sekarang ini bapak ibu saudara CG saudara masihkah care untuk jangkau jiwa untuk memberitakan firman kepada yang membutuhkan oh buru-buru pak ya kok untuk keadaanku sendiri aku masih banyak perlu dibantu dan sebagainya ya jadi jangan khawatir jangan bimbang nanti kita belajar dari empat orang yang menggotang orang lumpuh ini dan si lumpuh ini yang pertama yang kita pelajari dari empat penggotang dan satu orang lumpuh itu adanya kesepakatan untuk mencapai satu visi atau satu tujuan yang sama adanya kesepakatan kalau di dalamnya empat orang itu tidak sepakat salah satu tidak sepakat maka akan susah untuk menggotang mereka sampai ke atas pasti akan pecah dan bubar adanya kesepakatan untuk mencapai satu tujuan apa tujuannya ya membawa sahabat mereka yang lumpuh itu datang kepada Yesus kadang CGL atau coach atau kebalah kadang dapat hikmat Tuhan eh dapat pewahyuan daripada Tuhan untuk visi ilahi tetapi yang perlu disampaikan diperhatikan bahwa harus ada hikmat strategi-strategi yang menampak yang disampaikan ke anggota-anggota CGLnya biar yang disampaikan dapat pewahyuannya dari Tuhan sudah benar tapi kalau penyampaian secara teknisnya hikmatnya secara teknis di lapangan salah juga tidak juga istilahnya bisa gagal juga jadi kita jadi kita perlu perhatikan komunikasinya dan sebagainya kita belajar ayat-ayat tambahannya ada di 1 Samuel 14 ayat 6-7 kita buka sama-sama di 1 Samuel 14 ayat 6-7 judulnya adalah kepahlawanan Yonatan ya saya bacain aja dari awal ya pada suatu intinya ya saya bacain ceritanya pada suatu suatu hari Yonatan bin Saul dan pembawa bujangnya itu menyebrang dekat pengawal pasukan Filistin tapi apa yang dilakukan Saul dia cuma duduk-duduk di pohon kibia dia tidak melakukan apapun dia Saul cuma pengen jadi penonton dia tidak melakukan apapun kira-kira yang bersama dengan Saul itu 600 orang banyaknya sedangkan yang maju yang sama Yonatan itu cuma 2 orang Yonatan dan bujangnya kita langsung ke ayat 6 berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjata itu mari kita menyebrang dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini mungkin maybe Tuhan akan bertindak untuk kita sebab bagi Tuhan tidak ada yang sukar untuk menolong baik dengan banyak orang maupun sedikit orang 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yusus Tuhan ada di situ janji Tuhan itulah firman Tuhan pegang saudara pegang firman Tuhan itu tangan 7 jawab pembawa senjata itu lakukanlah niat hatimu itu sungguh aku sepakat penting saudara-saudara untuk kita sepakat dengan anggota konekrum kita penting pewahyuan daripada roh kudus untuk seorang CGL atau seorang coach itu didapatkan untuk bisa diaplikasikan untuk mencapai visi ilahi yang dititipkan melalui anak tangga anak tiga yang mudah dijangkau untuk mencapai visi tersebut ya bayangkan ya jika mereka 4 orang tadi tidak ada yang sepakat ya kata sepakat itu artinya sependapat semufakat sependapat semufakat untuk mencapai suatu tujuan atau visi tertentu ya kata sepakat ini memang perlu bayar harga Bapak Ibu Saudara perlu bayar harga untuk sepakat ini dan seni komunikasi yang sehat dan tepat kita perlu ngobrol kita perlu bangun hubungan dengan anggota CG kita kita perlu ngobrol di waktu yang tepat beritanya benar waktunya tidak tepat maka bisa jadi perkara dengan intonasi yang tepat dengan komunikasi yang sehat dengan komunikasi yang tepat dan sehat akan menimbulkan satu persepsi atau satu tujuan dengan tidak adanya komunikasi yang diberitakan maka akan timbul asumsi bisa asumsi positif bisa kalau silakan bisa asumsi negatif yang ditimbulkan yang diusahakan oleh Yonatan dan Pemba Bojang hanya dua orang lalu nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca yang di belakang-belakangnya itu Tuhan menimbulkan kegentaran di pihak Filistin dengan dua orang saja yang sepakat Tuhan menimbulkan kemenangan dan kegentaran yang besar bagi orang Filistin itu contoh sepakat di dalam perkara benar kita buka sama-sama ini adalah contoh sepakat di dalam hal yang tidak benar di kejadian 11 ayat 1 sampai 9 kejadian 11 judulnya Menara Babel ya saya bacakan saja ada pun seluruh bumi pada saat itu ya satu bahasanya dan satu lugat ya mereka berangkat ke sebelah timur menjumpai tanah datar di tanah siniar lalu menetaplah mereka di sana mereka berkata seorang kepadah yang lain marilah kita membuat batu batah dan membakarnya baik-baik lalu batah itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat suka kata mereka malah kita dirikan bagi kita sebuah kota yang sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit dan malah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi lalu turunlah Tuhan melihat kota dan menawan didikan oleh anak-anak manusia itu dan ia berfirman mereka ini satu bangsa satu bangsa untuk semuanya ini barulah permulaan usaha mereka mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan apapun yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak dapat terlaksana contoh di bawahnya nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca bahwa Tuhan mengkacau balokan kemudian mencerak-serakkan mereka makanya kita saat ini timbul berbagai banyak bahasa dan logat dan sebagainya itu contoh sepakat tapi dalam perkara yang tidak benar dalam perkara tidak benar pun kalau kita sepakat kita sepakat sependapat segala sesuatunya mungkin bisa terlaksana dan Tuhan pun mengakuinya maka Tuhan turun lalu mengacau balokan kalau itu apa dasarnya kok Tuhan sampai marah dasarnya adalah satu untuk pembuktian untuk kesombongan diri sendiri dan kepentingan beberapa orang untuk kesombongan pembuktian dirilah itu contoh sepakat yang tidak benar terus yang kedua Bapak Ibu Saudara dan Jemaat yang dikasih Tuhan apa yang bisa kita pelajari selain daripada mereka sepakat yang kedua adanya kesatuan hati diantara mereka untuk mencapai satu tujuan atau satu visi tersebut untuk menggotong orang lumbuh tersebut terus bedanya apa ini sepakat kesepakatan dengan kesatuan hati yuk kita buka sama-sama di kisah Pak Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47 kisah Pak Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47 saya bacakan saja Bapak Ibu Saudara cara hidup Jemaat yang mula-mula orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri baptis pada hari itu kira-kira jumlah mereka bertambah 3000 jiwa masih kasih mula-mula setelah kisahnya setelah korbah Petrus Petrus berkorbah kemudian 3000 orang bertobat mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul di dalam persekutuan mereka pemuritan mereka bertekun mereka dalam pengajaran rasul-rasul di dalam satu persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memencahkan roti dan berdoa maka ketakutanlah mereka sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak musisa dan tanda dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagikannya kepada semua orang yang sesuai dengan keperluan masing-masing dengan bertekun dan dengan sehati dalam berkumpul tiap-tiap orang di dalam baik Allah mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan ini dasarnya dengan tulus hati mengasihi Tuhan dan jemaat sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang diselamatkan dengan bertekun dan dengan se-ha-ti terus bedanya apa sehati dengan kesepakatan sehati itu diungkapkan artinya kesepakatan adalah bermufakat atau berpendapat diungkapkan disampaikan didiskusikan di dalam musyarwah tapi kalau kesatuan hati itu yang ada di dalam terkonek orang sepakat belum tentu hatinya terkonek satu dengan yang lain orang sepakat hanya bisa berpendapat dan berpumakat belum tentu hatinya terkoneksi dengan yang lainnya sepakat eh kesatuan hati juga perlu dibangun kesatuan hati juga perlu diupayakan dan bayar harga dengan komunikasi yang sehat juga memang tidak gampang apalagi di situasi seperti ini ya jadi kesatuan hati kenapa kok kita harus membangun kesatuan hati dan istilahnya tidak cuma membangun tapi kita harus mementens dari kesatuan hati dari setiap anggota CGL kita kalau aku ya aku mementens kesatuan hati dari setiap coach-coach yang berada di pengembalaanku dan aku untuk selalu kita bersatu hati ya pertanyaan gampang tidak mementen 6 orang tidak gampang nah tiap orang mempunyai kebutuhan dan keperluan dan kepentingan masing-masing pertanyaannya bisa tidak diusahakan kita terus belajar kita terus berdoa ya jadi kesatuan hati pun Tuhan berdoa untuk kesatuan hati kita coba buka di Yohanes 17 ayat 11 kesatuan hati adalah keinginan Tuhan atau kehendak Tuhan setelah jiwa-jiwa dan aku tidak ada lagi di dalam dunia ini tetapi mereka masih ada mereka masih ada murid-murid di dalam dunia aku datang kepadamu ya Bapak yang kudus priahlahlah mereka dalam namamu yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita alah Bapak alah Putra dan alah Roh Kudus Tuhan pun memberikan teladan dan contoh bagaimana kinerja cara alah Bapak alah Putra dan alah Roh Kudus meskipun siap perannya masing-masing ada perannya tetapi Tuhan pun memberikan teladan Tuhan pun memberikan teladan dengan dia bangun hubungan dengan manusia dia rela mati Yesus rela mati bagi kita untuk menembus dosa kita dengan cara dia lahir kembali jadi bayi Tuhan pun memberikan teladan bahwa dia membangun hubungan dengan orang-orang berdosa seperti kita Tuhan pun mau memberikan teladan dengan cara dia memuridkan mengajar di tempat-tempat ibadat Tuhan Yesus pun alah segala alah penguasa maut dan segala dunia ini memberikan teladan untuk melayani dan bukan dilayani tempat-tempat ini saudara-saudara jika kita masih ingin dilayani maka Tuhan mana yang kita ikuti karena setahu saya Yesus pun mau melayani jembatan murid-muridnya jadi proses yang memang jembatan untuk kita jemput untuk kita layani dan sebagainya tetapi bukan hanya sekedar menjawab kebutuhan saja tetapi kita harus memuridkan kelak anak yang baik itu jadi bapak yang baik kelak bapak yang baik itu akan memuridkan anak yang baik kelak anak yang baik itu akan menjadi bapak yang baik kalau kita tidak bisa menjadi anak yang baik sukar untuk kita bisa jadi bapak atau ibu yang baik dan teladanmu itu diperhatikan oleh anggota komunitas di dalam penek grupmu itu saudara-saudara kembali lagi jadi kesatuan hati itu adalah gendak Tuhan Tuhan pun doa aku berdoa ya bapak supaya ke-12 muridku itu bersatu hati sudah didoakan tetapi ada salah satu Tuhan pun gak tahu ini pilihan pribadi Tuhan pun sudah ngasih trust di dalam kesatuan hati ada trust bagaimana Judas Iskariot Yesus mempercayain kamu kelola keuangan kamu kelola keuangan jangan sampai keuangan ini bocor dan sebagainya Tuhan tahu gak kalau ke depannya bakal si Judas Iskariot ini curi uangnya Tuhan tahu karena dia Allah yang satu persen Allah satu persen manusia dia tahu Judas ini kelak akan curi uangnya Yesus dia akan tahu jual tetapi dengan kesabarannya dia yakin dan percaya dia tetap tas walaupun si anak ini susah dibentuk si anak ini dikandang si anak ini si anak ini kita aneh tidak ada harapan tapi dengan kesabarannya dia kasih percaya terus di atas sampai akhirnya Judas memilih menjual Yesus padahal Yesus belajar memberikan kesatuan hati dengan cara memberikan trust memberikan kepercayaan dan dia berharap satu saat gimana dengan murid yang lain Petrus menyangkal Yesus tiga kali saudara bapak ibu saudara cuman Tuhan sudah tahu ceritanya tetapi dia memilih Tuhan ampuni aku dia mempertobat dia memilih dipakai Tuhan dan murid-murid yang lain dia memilih serupa seperti sesuai Yesus meskipun dengan bayar harga yang tidak gampang karena pada saat itu adalah masa penjajahan Romawi yang tidak bebas untuk siap orang beritakan Injil bawa kitab dan sebagainya tapi murid-murid memilih bayar harga ya itu kembali ke sini kesatuan hati adalah kendak Tuhan saudara bapak ibu dan saudara terus kita buka apa yang bisa selain dari kesatuan hati itu kendak Tuhan di dalam kesatuan hati juga ada berkat dan terobosan daripada Tuhan berkat-berkat rohani dan terobosan daripada Tuhan selain itu apa yang bisa menjadi perusak dari kesatuan hati selain dari mementingan diri dan sebagainya tapi saya beritakan ada akarnya yang bisa merusak kesatuan hati itu kita buka di Ibrani 12 ayat 15 Ibrani 12 ayat 15 saya bacakan bapak ibu saudara berusahlah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang akan melihat Tuhan jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang kita perlu jaga kasih karunia Tuhan yang sudah berikan sama kita kita perlu membangun hubungan dengan Tuhan kita perlu saat terduk kita Tuhan sudah memulai inisiatif dia sudah mulai Tuhan sudah membuktikan bahwa dia mau bangun hubungan dengan manusia dan apakah kita pertanyaan sekitar sebagai jemaat bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan apakah kita mau membangun hubungan dengan raja di atas segala raja tutup pintumu tutup kamarmu doa karena tahun ini adalah tahun pujian dan penyediaan bangun hubungan pribadimu dengan Tuhan supaya jangan apa jangan timbul akar pahit jangan sampai timbul akar pahit di dalam hatimu sehingga kau bisa merusak sehingga kau bisa mencemarkan dari ada kesatuan hati satu nilah akan merusak susu sebelahnya terus apa istilahnya biar kita bisa semakin bersatu hati kita buka di kolos setiga kolos setiga ayat 14 apa yang membuat kesatuan hati semakin rekat apa rumusnya apa kita buka di kolos setiga kolos setiga ayat 14 ayat 14 yang sudah ketemu katakan amin amin ya saya belum ketemu kolos setiga ayat 14 dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan hendaklah damai jatuh Kristus memerintah dalam hatimu karena itu untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan yang bersyukurlah untuk kita bisa semakin kesatuan hati kita bisa rekat kita pakai kacamata kasih jangan kita pakai kacamata adjustment orang sedikit salah dikritik orang sedikit salah kritiknya kalau membangun dan tidak menegur di depan umum it's okay kalau asal jangan mengkritik orang boleh tapi jangan tegur depan umum bicarakan coba berdua kita tahu tempatnya kita tahu waktunya kita coba lihat saudara kita seiman ini dalam keadaan mood yang baik atau tidak kita coba lihat saudara kita yang seiman ini dalam keadaan pergumulan atau mengalami apa kita perlu cek juga kita perlu memakai kacamata kasih karena hanya kasih yang bisa menyempurnakan dan menyatukan selain itu kita perlu ada rasa syukur kita bersyukur sampai dengan sekarang ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama fellowship sama-sama dua sama-sama kita bisa makan tiga kali sehari dan kita bersyukur kita masih diberikan privilege untuk kita sama-sama bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan bisa masuk mengalami sukacita damai zahra daripada roh kudus kita masih beruntung saudara-saudara cuma ada yang dikasih Tuhan itulah perekat dari kesatuan hati adanya kasih adanya sukacita damai zahra dan bersyukurlah untuk itu kita dipanggil sebagai satu tubuh Kristus jangan saling bersaing di dalam satu gereja no no ada yang dipakai sebagai tangan ada yang dipakai sebagai kaki ada yang dipakai sebagai tubuh ada yang dipakai sebagai telinga ada yang dipakai sebagai mata potensiku apa talentamu untuk itu kita perlu dimentor untuk itu kita perlu dimuridkan di dalam CG di dalam connect group hati kita perlu terconnected satu dengan yang lainnya agar siap sponsor siap siap simpatisan siap CGL pun kita perlu apa yang satu dengan yang lain ada yang dipakai untuk melayani ada yang dipakai untuk memberi mungkin ada yang dipakai untuk memberitakan firman ada yang dipakai buat kalau suaranya bagus ya bisa saya di PAW kalau bisa ya sesuai dengan talenta atau potensi melayani itu Bapak Ibu Saudara tidak perlu kita iri dan membuktikan diri akan segala sesuatunya kalau kita mau menjadi excellent kita menjadi garam dan terang di luar gereja kita memberikan yang terbaik di tempat kerja kita di dalam dunia marketplace tempat dimana kita diutus bila terang bercahaya kita jadi garam kita jadi terang jadi kita bukan motivasi kita kasih itu bukan siapa yang jadi nomor satu tetapi motivasi hati kita dengan kasih kita mau beri yang terbaik bukan siapa yang jadi nomor satu karena yang di dalam hatimu kalau ada timbul siapa yang kau ingin membuktikan kau ingin memberi jadi nomor satu itu timbul dari insecurity dari dalam hatimu akarnya adalah ketidakpercayaan kepada Tuhan sama-sama saudara kita mau kenakan kasih itu sebagai pengingkatan yang mempersatukan terus ketiga ini yang terakhir Bapak Ibu Saudara adanya iman yang teguh dan bulat dan konsisten terakhir yang kita pelajari dari empat orang pengotong tersebut adanya iman yang teguh dan bulat dan konsisten mencapai visi tersebut dengan iman kita percaya kita mengaku Yesus Tuhan dan selamat dengan iman pula kita diselamatkan dan nama nama kita tercantum di dalam kitab kehidupan dengan iman kita menyebut dia TSI terjemahan sederhana Indonesia Markus 2 ayat 5 waktu Yesus melihat mereka melakukan itu dia tahu bahwa orang-orang itu sangat yakin bahwa dia berkuasa untuk menyembuhkan orang lumpuh ini maka Yesus berkata kepada orang lumpuh itu hai pemuda aku sudah mengampuni dosa-dosa mereka sangat yakin untuk Yesus bisa menyembuhkan Yesus melihat iman empat orang dari sahabat mereka terjadi kesembuhan mereka bersatu hati mereka bersepakat mereka mempunyai iman yang teguh iman mereka tidak goyah walaupun situasi kondisi sulit tempatnya penuh kita harus bayar harga kita perlu cepat atap meskipun susah mungkin pinjam tangga dan lainnya kalau ada salah satu yang sepakat aku tidak mau rekosalah malas tidak mungkin jadi tidak mungkin diceritanya tidak mungkin ditulis kalau seandainya empat orang itu ada yang satu saja yang tidak mau Bapak Ibu jemaat Tuhan kalau seandainya ada satu orang yang tidak mau bahwa si orang lumpuh itu datang kepada Tuhan tidak mungkin jadi cerita yang ditulis di dalam hal kita karena ada empat orang yang mau bayar harga sama Tuhan makanya cerita ini ditulis di dalam hal kita buka sekali ya ayat terakhir Ibrani Ibrani 10 Ibrani 10 ayat 22-23-24-25 Ibrani 10 ayat 22-23-24-25 karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dengan keyakinan iman yang teguh karena hati kita telah dibersihkan hari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita sebab ia yang menjanjikan ialah setia sifat Tuhan ialah setia dan marilah kita saling memperhatikan kita saling memperhatikan kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong di dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang tetapi marilah kita saling menasehati saling mendorong saling memperhatikan dan semakin melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat bapak ibu saudara ingatkan teman-teman cegi yang jauh daripada Tuhan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah mungkin gak bisa secara on set oke online mungkin gak bisa ketemu satu dengan yang lain bisa online bisa cegi online atau offline atau janganlah jauh dari pertemuan-pertemuan ibadah ya untuk minggu depannya kita ada leaders yang leader mungkin yang CGL ikut sama sponsor bisa ikut pertemuan leader baik secara online atau on site kita jangan jauh dari pertemuan-pertemuan ibadah kita kita harus semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan adanya iman yang teguh dan bulat dan konsisten untuk mencapai visi tersebut ya Tuhan rindu menyatakan kuasanya Tuhan rindu info terlibat di dalam CGL Bapak Ibu Saudara Tuhan rindu menyatakan kuasanya di dalam CGL Bapak Ibu Saudara asalkan ada kesatuan hati kesepakatan dan iman yang teguh iman timbul dari firman Tuhan iman timbul dari firman Tuhan seringkali kita tidak ada kesepakatan kita tidak ada kesatuan hati kita tidak ada iman yang teguh ketidakpercayaan kita kebimbangan kita kekhawatiran kita itu membatasi untuk kuasa Tuhan pekerja lebih lagi di dalam kehidupan kita dan di dalam kehidupan CGL di dalam kehidupan CGL kita juga kita belajar dari 4 orang tersebut dari komunitas dari sahabat yang saling memperhatikan saling mendorong di dalam kasih yuk melayani di CGL maupun di di Rija yuk saling mendorong satu dengan yang lain pemain musik bisa masuk ke depan selamat menikmati